Selain tentara, istri tentara juga dituntut untuk netral dan terkait dengan disiplin militer. Bagaimana sebenarnya peran istri tentara dan posisinya telah bergabung bersama kami dari Solo, Jawa Tengah, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam, Bu Koni. Selamat malam. Ya, bagaimana tanggapan Anda terkait tindakan tegas dari Kasat yang mendorong dua istri prajurit TNI AD di proses ataupun melalui proses peradilan umum dan juga melakukan sanksi terhadap dua prajurit TNI Angkatan Darat? Begini, ini adalah salah satu bentuk yang harus apresiasi, komitmen panggilan untuk menegang pada institusi TNI. Yang kedua adalah harus kita hargai tindakan tegas Bapak Kasat, Handika Berkasa, untuk menindak dengan cepat, penuh konsumensi pada anak buahnya. Saya rasa ini adalah bentuk komitmen institusi TNI yang telah dipraktekan oleh baik oleh Kasat atas berita panglima untuk menegangkan disiplin pada tentara dan juga betul-betul menegangkan tentara profesional. Dan kemudian bagaimana jika istri tersebut diproses di ranah sipil, itu memang berbegian aturannya karena mereka bukan anggota TNI, mereka harus diproses di ranah hukum sipil. Oke, dilihat dari konten negatif yang dilakukan oleh istri dari tentara ini dan kemudian dikaitkan dengan sanksi terhadap pelanggaran disipin militer dari suaminya yang menjadi prajurit TNI, ini korelasinya seperti apa sebetulnya dalam tubuh TNI sendiri, Bu Kony? TNI itu kan manusia yang disempurnakan, jadi dicatat sekali lagi ya, menjadi tentara itu adalah menjadi manusia yang disempurnakan. Ketika dia akan menikah, menikahnya pun tidak bisa dengan proses seperti sipil melamar laki-laki melakukan perkawinan, enggak seperti itu, itu harus ada izin atasannya, kemudian harus ada semacam pendidikan singkatlah bagaimana menjadi istri TNI. Dan itu artinya dia harus ikut mau tidak mau terhadap sumpah yang mengikat suaminya. Sehingga kalau apa yang dilakukannya itu, yang dilakukan oleh istrinya dan di tersebut, itu jelas-jelas telah melanggar dan merusak sebenarnya kehormatan suaminya. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, apa yang disampaikan kasat dan tindakan tegas dari kasat ini, itu harus sangat diapresiasi dan harus didukung oleh semua masyarakat. Kenapa? Karena ini otomatis kalau kita kaitkan kepada statement Menteri Pertahanan beberapa waktu yang lalu, yang menyatakan di dalam TNI ada 3% terpapar radikalisme. Saya tidak tahu istrinya dan di sini terpapar atau tidak, tetapi dari unggahannya, kemudian tidak ada rasa simpati, tidak ada rasa empati terhadap Pak Wiranto, malah seperti itu, itu jelas-jelas telah merusak sebenarnya karir suaminya secara tidak langsung, dan menunjukkan dia tidak disiplin sebagai istri seorang perwira TNI. Oke. Berbicara mengenai sumpah Sabta Marga yang dimiliki oleh TNI, artinya tidak hanya melekat pada prajurit yang aktif, tapi juga keluarga besar tentara atau KBT itu sendiri? Begitu, saya tidak sebutnya KBA, langsung kata keluarga besar ablik berbicara TNI. Mengikat istri dan anak-anak. Itu kenapa di dalam tempara, keluarga itu menjadi ukuran penting jika dia mau mengembangkan karirnya. Begitu dia ada masalah dengan keluarga, itu konditurnya akan mempengaruhi. Ketika terjadi peningkatan dari pamen, kemudian perwira tinggi, kemudian jenjang berikutnya, itu ada apa yang sebut wanjakti. Di dalam wanjakti, salah satu yang diperhatikan adalah justru rekord bagaimana dia memperlakukan keluarganya, bagaimana tentang keharmonisan keluarganya, bagaimana tentang tindak laku istrinya. Itu sangat berpengaruh. Sekali lagi saya bilang, tentara itu adalah manusia yang berbeda dengan kita yang sipil, karena mereka itu manusia yang disempurnakan. Sehingga banyak hal yang sangat diatur oleh sumpah prajurit tadi, oleh koridor dia sebagai manusia yang disempurnakan atau manusia yang menjadi manusia perfect lah. Baik dalam aspek komitmennya terhadap negara, baik dalam aspek lainnya. Oke. Setidaknya tidak hanya satu kasus serupa. Ini ada tiga kasus serupa mengenai istri prajurit yang kemudian mengunggah konten yang bernana negatif di media sosial. Dari pengamatan Anda selama ini, apakah peristiwa seperti ini baru pertama kali terjadi atau bagaimana, Bu Kony? Begini, saya itu sekarang memang paling, baru saja saya bicara di Mabes TNI beberapa hari lalu, dan saya sampaikan bahwa sekarang ini dengan era media sosial, kita itu telah memasuki era perang modern di mana tentara itu harus siap. Karena apa? Salah satu yang saya sampaikan adalah kita sudah harus siap dengan doktrin perang informasi misalnya. Karena dalam perang sosial media yang terjadi, sekarang ini semua orang bisa jadi independen jurnalis. Kemudian semua orang bisa ingin menjadi selebriti sesaat. Contoh tadi yang istri dandim tersebut dengan pemikiran yang mungkin dia anggap hebat, bisa nelenek gitu. Kemudian dia mengakur hal seperti itu. Nah, sekarang yang paling kita takutkan dari era perang media sosial ini adalah bukan saja kita terpapar atau terletas masalah-masalah banking kita, masalah esual elektronik kita, masalah kerahsiaan perangkat elektronik kita, tapi yang paling dikhawatirkan adalah terletasnya atau terusaknya otak pikiran dan perasaan kita. Dan ini yang menurut saya harus dipersiapkan oleh TNI, bagaimana sebenarnya sekarang TNI itu harus bersiap-siaga apakah sudah waktunya kita membentuk pasukan cyber, ya misalnya khusus menangani hal-hal bersifat dan berbau maya seperti ini, atau kalau tidak juga segera membentuk doktrin perang informasi, di mana PsyOps mesti masuk, kemudian bagaimana kita punya perang mempengaruhi pemikiran, kalau misalnya juga perang komunikasi, di mana kita bisa memblok komunikasi yang tidak kita inginkan. Baik, Bu Kony kita harus tahan dulu perbincangan, dan kita akan lanjutkan mengenai perbincangan tentang aturan istri prajurit TNI. Sesaat lagi kita ikuti jadwal berikut terlebih dahulu. Kita kembali lanjutkan perbincangan masih bersama pengamat militer Kony Rahakundini Bakri yang bergabung dari Solo, Jawa Tengah. Bu Kony artinya di tengah era teknologi informasi seperti sekarang, maraknya media sosial, perluka memang sebetulnya ada aturan baku yang bisa menjadi guidance agar apa saja yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan bagi seorang prajurit TNI ataupun keluarga dari prajurit TNI dalam melakukan ataupun dalam beraktivitas di media sosial? Saya kira begini, kalau terlepas dari tadi TNI sendiri harus memperdalam komiternya terhadap profesionalisme TNI dalam ruang cyber dan ruang dunia maya, maka saya pikir juga memang sudah harus ada aturan yang kemudian membuat keluarga besar TNI ini juga agak lebih bisa melindungi dirinya sendiri. Contoh, misalnya saja kalau di Amerika, itu mereka masih boleh bermain sosial media, tetapi tidak boleh sama sekali mengupload giat suaminya. Tidak boleh menceritakan apa secara langsung bagaimana dan apa yang terjadi dengan suaminya. Atau mengomentari hal-hal yang bersifat berbahaya gitu. Contoh kan sekarang sudah jelas nih, apa yang dibuat oleh istri yang bersangkutan itu telah membuat sebenarnya kenapa akhirnya sekasat menurut saya mengambil tindakan tegas. Karena sekali lagi, apa yang disampaikan Menteri Pertahanan beberapa waktu yang lalu bahwa telah terpapar 3% dari anggota TNI terhadap terhadap radikalisme dan terorisme. Saya tidak bilang terorisme, radikalisme. Maka sebenarnya memang sudah waktunya tindakan tegas itu diperlakukan. Sehingga kita pertama harus apresiasi apa yang dibuat oleh Panglima TNI, kemudian yang diperlakukan juga oleh Kepala Staf Angkatan Baik Jara, Tau, dan Udara. Nah kalau dilihat lagi terhadap disiplin, sebenarnya ada beberapa negara di Israel, itu tidak boleh tentara dan apalagi keluarganya itu memainkan media sosial. Kalaupun mereka punya media sosial, itu dibuat oleh dan untuk kalangan sendiri. Supaya tidak terlalu tertinggalan zaman lah gitu ya. Tetapi sekali lagi dibuat untuk dan bagi mereka sendiri. Jadi tidak bisa masuk ke arah umum. Karena mungkin kalau mereka mau, mereka bisa pakai nama yang bukan nama mereka, bisa yang lain-lain lah, tapi tidak bisa menggunakan nama-nama mereka yang asli. Oke, Bu Koni tadi yang mengatakan pernyataan Anda mengenai adanya 3% yang terpapar, paham radikalisme seperti itu. Apakah dengan adanya konten-konten yang diunggah, yang bernada negatif seperti itu, yang terjadi sekarang ada sekitar 3 kasus serupa, apakah itu menunjukkan adanya sinyal seperti itu? Pertama itu bukan pernyataan saya, itu pernyataan Menteri Pertahanan. Tetapi kalau kita melihat pernyataan Menteri Pertahanan seperti itu, yang kita harus periksa bersama adalah 3% ini tip of the iceberg atau puncak es, yang artinya di bawahnya lebih besar atau seperti apa. Harus ada pernyataan seperti itu. Yang dilakukan oleh Mata Air Foundation beberapa hari, beberapa waktu yang lalu, telah membuat saya cukup khawatir. Misalnya begini, di BUMN itu dan di ASN, sudah ada sekitar 30-35% orang yang sangat berpikir tidak Pancasilais. Misalnya sekitar 30-35% orang itu menganggap, anggota BUMN dan ASN, itu menganggap misalnya negara ini tidak boleh memilih orang yang tidak ayah non-Muslim. Nah ini artinya kan kita sudah keluar dari prinsip Bineka Tunggal Ika. Kemudian ada yang sudah sampai sampai 19% itu percaya bahwa negara ini harus berbentuk sekarang negara Islam. Bayangkan sekitar 20-19-21% dari BUMN ataupun juga dari ASN sudah berpikir demikian. Yang mau saya bilang, dari 20% atau 30% yang sudah berpikiran seperti itu, dalam era media sosial atau era perang modern sekarang, itu merubah menjadi 45-60-80% itu akan tepat, kalau negara tidak melakukan tindakan tegas. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Handika Perkasa, kemudian dilakukan oleh Pak Limah TNI, kemudian apa yang dilakukan oleh Polisi, itu harusnya sangat kita hargai. Dan disinilah sebenarnya peran serta masyarakat harus penting untuk kemudian mengawasi juga. Contohnya bukan saja dalam ranah TNI tadi, tetapi bagaimana misalnya orang-orang yang ada menjadi pegawai sipil, ataupun juga pegawai-pegawai negara. Tapi yang paling penting adalah, gimana? Ya bukoni artinya tindakan tegas yang dilakukan oleh, ataupun yang diambil oleh KASA saat ini, memang sangat penting untuk diambil langkahnya, agar kemudian untuk melakukan upaya pencegahan, agar tadi dikatakan oleh pernyataan Menhan, mengenai adanya kemungkinan 3% terpapar radikalisme ini, bisa kemudian ditekan sampai minimal mungkin. Begini, itu bukan lagi kita harus hargai, tapi harus kita dorong. Jadi sekarang kita harus malah mendorong KASA, ataupun Kepala Setapak, Angkatan Laut, Angkatan Laut, dan semuanya, untuk segera mencari tahu siapa lagi. Jadi kalau ini kan kita tahu karena dia kemudian mengomentari soal Pak Wiranto. Coba sekarang tanpa ada komentar pun kita bisa telusuri kok, siapa sih 3% ini? Segera kita bina kembali. Karena sekarang, saya rasa juga masyarakat harus terlibat juga, untuk berperan aktif apapun yang berbau radikalisme, berbau terorisme, berbau pengkhianatan terhadap negara, itu segera harus tindak tegah. Dan tidak boleh ada interfering. Sebenarnya begini, kalau kita lihat kasus mundur, dari kasus Pak Wiranto yang dengan segala hormat, saya sampaikan simpatnya saya dan semoga kembang, Pak Menko Polukan. Tapi coba kita lihat, sebenarnya ini kan sudah terjadi ancaman terhadap beliau dan lima pejabat negara lain kan sudah berapa bulan lalu pada saat refresh. Ini kan merupakan ancaman terbukti. Dan dari dalam penelitian cyber ops yang saya lakukan dengan pasukan saya, sebenarnya tanggal 5 Oktober, pada saat hut hari ulang tahun TNI, sudah ada ancaman, sayang-sayang nggak capture ya, tapi ada ancaman terhadap di dalam salah satu Twitter yang menyatakan bahwa sudah waktunya eksekusi tindakan terhadap Pak Wiranto dilakukan. Supaya membuktikan bahwa mereka itu bukan cuma sekedar mengantar. Kira-kira demikian lainnya. Bayangkan per 5 Oktober pada saat ulang tahun TNI, itu dinyatakan, dan Pak Wiranto diserang pada beberapa hari setelah itu. Ini kan menyatakan bahwa gerakan ini juga nggak sendiri gitu, ada gerakan terstruktur. Yang ini membuktikan gitu. Baik, kita harapkan memang langkah tegas dan ada upaya preventif agar peristiwa seperti ini tidak terjadi ataupun tidak terulang di kemudian hari. Baik, Bu Kony, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Pemirsa diplomasi politik oposisi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan kami hadirkan sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa diplomasi politik oposisi jelang pelantikan presiden terpilih akan kami hadirkan sesaat lagi.